Kita melihat potret, pejabat kita bisu semua, kita doakan dengan air ini semoga terbuka hatinya. Video pejabat disiram air oleh aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMI, viral di media sosial. Tidak hanya soal aksinya yang berani menyeramkan air ke para petinggi pemerintah. Namun sikap diam tak berkutik para pejabat usai disiram oleh aktivis PMI juga jadi sorotan setelah disebutkan air doa. Video mahasiswa aktivis PMI siram pejabat dengan air doa pertama kali diunggah oleh akun TikTok Fajar 99 Channel. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam PMI ini menggelar aksi demo menuntut hak kompensasi atas penggusuran paksa warga perumahan Persada Sayang Kota Kediri, Jawa Timur pada Senin, 5 Juni 2023, lalu. Kemudian salah satu aktivis PMI yang disebutkan bernama Saiful Amin mengenakan almamater biru berdiri di depan para pejabat yang duduk di bawah tenda, dirinya sambil membawa segelas plastik air. Selanjutnya, Saiful Amin mendoakan air tersebut dengan diamini mahasiswa lainnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Lalu mengucapkan harapan agar pejabat di Kediri ini terbuka hatinya. Sontak aksi aktivis PMI ini membuat pejabat tersebut terkejut. Saiful sempat dihadang polisi. Namun seketika para pejabat diam tidak ada tanggapan setelah Saiful Amin menyebut air itu adalah air doa. Lantas dia dibiarkan. Lalu dirinya mendapat tepuk tangan dari rekan mahasiswa yang lain. Video viral di media sosial setelah dibagikan sejumlah akun Instagram, salah satunya akun Instagram Terang Media. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!